Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di sini terlihat kedua anakku, ini si dedek bayu sudah pada tidur, dan juga ini anak ketigaku di bawah ayunan dedek ini tanpa tidur. Sebenarnya tadi dia sekolah ya, tapi karena sampai sekolah dia tidak enak badan, jadi disarankan sama dewan gurunya untuk pulang. Nah, kebetulan kedua anakku masih pada tidur, jadi aku sempatkan untuk ngebersihin lemari kaca ini yang ada di ruang TV atau ruang keluarga ya bunda-bunda. Cuma di sini aku mohon maaf ya bunda-bunda kalau tampak gelap sekali ruangan keluarga ini, di mana tempat aku membersihkan lemari kaca. Karena kebetulan di tempatku ini masih mati lampu. Sebenarnya aku sudah lama ya pengen membersihkan lemari kaca ini, bunda-bunda. Cuma maklum saja kadang-kadang pas kita mau kerja, dedek bayinya rewel, jadi terpaksa kerjaannya ditunda dulu. Karena memang sementara dedek masih bayi, aku harus fokuskan, ngurus si dedek ketimbang kerja-kerja seperti ini. Apalagi di usia dedek masuk 2 bulan kemarin aku baru merasa agak enakan ya, perutku tidak terasa nyeri sama sekali. Kalau masih 1 bulan kemarin aku sering merasa nyeri ya di bagian bekas sesar itu, jadi sekarang aku sudah mulai berani untuk melakukan pekerjaan rumah dengan agak sedikit bebas. Dan inilah menu sederhanaku hari ini ya bunda-bunda, dadar telur, sambal tempe, dan oseng sawi. Dan disini aku tuh pengen ngegeser meja, mau aku pindahkan ke bagian tepi dinding agar dapurku tampak luas aja ya bunda-bunda. Ini adalah meja makan pertama aku ya bunda-bunda yang aku beli di tahun 2008. Kebetulan dulu aku mulai coba buat pey atau terima borongan pey itu dan aku dapat 20 kg pesanan pey ya. Jadi uang hasil pey itu aku gunakan untuk membeli meja makan. Tapi sayangnya setelah 3 bulan dipakai, bagian atasnya itu karena pakai kaca lalu pecah ya bunda-bunda. Jadi aku gantikan bagian atas tersebut pakai papan kayu. Setelah selesai geser-geser meja makan, ini aku lanjutkan membersihkan dinding kotak-kotak di mana dinding kotak-kotak ini sebagai pembatas antara ruang keluarga dan juga dapurku ya bunda-bunda. Sebenarnya aku jarang ya buat ngebersih dinding kotak-kotak ini bunda-bunda paling dalam setahun aku tuh paling 2 atau 3 kali bisa ngebersihin dinding karena tidak begitu kotor juga kan. Tapi kebetulan hari ini aku lihat dinding kotak-kotaknya banyak debu, lagi pula aku pengen mindahin meja makan. Jadi aku sempatkan buat bersih-bersih dinding kotak-kotaknya. Lagi pula kalau aku pindahin meja makan ini biar suasana di dapur itu tidak membosankan ya bunda-bunda. Bersih dinding kotak-kotaknya selesai. Kegiatan pun aku lanjutkan buat susun-susun barang yang besar-besar ke atas lemari ya bunda-bunda. Kemudian ini aku lanjutkan nyusuni kertas dimana kertas ini kemarin aku pakai untuk alas piring dan peralatan rumah tangga lainnya di lemari kaca ya bunda-bunda. Karena sekarang aku belum sempat nyusun segala peralatan dapur seperti piring dan masih banyak lagi toples-toples buat lebaran itu yang biasa aku simpan di lemari kaca. Belum sempat aku susun ya jadi alas tersebut aku simpan di atas lemari kaca. Dan disini aku tuh langsung membersihkan meja kompor dan ini aku lagi membersihkan dan ngeberesin bumbu-bumbu ya yang ada di bawah kolong meja kompor gas. Dan aku mohon maaf juga karena di bagian kolong meja itu tidak ada penutupnya ya atau tidak ada tirainya. Jadi aku mohon maaf kalau mungkin teman-teman agak kurang enak untuk memandangnya. Sebenarnya dari awal aku buat video itu aku sambil nyuci pakaian ya bunda-bunda karena kalau tidak disambil kapan selesainya ya. Jadi inilah giat terakhirku hari ini setelah selesai ngebersihin meja kompor aku lanjut. Sapu dan ngepel lantai dapur ya bunda-bunda terus aku langsung segera menyelesaikan cucian pakaian ku. Kebetulan aku lihat cuacanya udah mulai panas. Jadi kiranya ini saja ya bunda-bunda ceritaku hari ini yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua. Terima kasih atas waktunya yang udah nonton video aku sampai selesai. Dan jumpa kembali di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.